Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kapitalisasi pasar melonjak ke Rp233,42 triliun Dan PANI masuk ke dalam Dianetan 10 saham dengan kapitalisasi besar Sejak 14 Oktober 2024 lalu Saham PANI kembali bergera Setelah entitas Agung Sedayu dan Salim Group PT Multi Arta Pratama Resmi menguasai sebanyak 15,195 miliar lembar saham Atau 90% saham PANI melalui private placement Perubahan tersebut terjadi di Agustus 2024 Dengan melakukan private placement dua kali Di 19 Agustus PANI menerbitkan 787.433.700 saham baru Di Rp5.200 Senilai Rp4,09 triliun Private placement kedua di 22 Agustus Dengan menerbitkan 469.11.800 saham baru Di Rp5.200 Senilai Rp2,43 triliun Melalui dua private placement PANI meraup dana Hingga Rp6,5 triliun Sementara dari kinerja keuangan PANI mencatatkan Lapa bersih sebesar Rp284,86 miliar Di semester 1-2024 Meningkat 37,97% Year-on-year Kinerja yang solid ini Didukung kenaikan pendapatan Mencapai Rp1,346 triliun Naik tipis 0,21% Year-on-year Berbagi sumber IDX Channel Di sepanjang perdagangan hari ini Pemirsa saham PANI melesat cukup tinggi Dan juga menjadi salah satu penopang Penguatan indekarga saham gabungan Langsung saja kita ke grafis Yang pertama kita akan coba lihat Bagaimana pergerakan saham PANI Di sepanjang perdagangan hari ini Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi Pemirsa untuk saham PANI Dibuka di level 12.700 Rp1,350 persaham Ini posisi dari penutupan perdagangan hari sebelumnya Sementara di pembukaan Perdagangan sesi pertama Beberapa menit pasca pembukaan Ini sudah bergerak di atas level 13 ribuan Melanjutkan penguatan Hingga pada perdagangan Pada pukul 10 pagi tadi Saham PANI sudah menembus di atas Atau tepatnya di level 14 ribuan Level tertinggi di sepanjang masa Kemudian pada pukul 11-12 Penutupan sesi pertama Penguatan lebih ke arah terbatas Dan sudah meninggalkan level 14 ribuan 13.875 hingga 13.825 Pembukaan sesi kedua di 13.850 Saya akan sampaikan update-nya Posisi saat ini beberapa menit Jalan penutupan Saham PANI masih melaju Di 7,84 persen Di 13.750 Kita beralih ke grafik selanjutnya Seperti apa pergerakan saham PANI Di beberapa bulan terakhir Penguatannya sudah sangat-sangat signifikan Pemirsa Penanusiasikan grafik selanjutnya Di perdagangan Posisi 3 Juni Di 5.075 Juli awal Di bawah 5 ribuan 4.910 Sementara di 2 Mei ini masih di 4.700an Pemirsa Agustus, September Hingga perdagangan Oktober Melaju sangat kencang Hingga menembus ke level 14 ribuan Sementara di pembukaan Sesi kedua Di 13.850 Dan posisi saat ini Di 13.750 Beralih ke grafik selanjutnya Kita akan coba lihat Dari sisi valuasi Pemirsa Dengan beberapa Indikator yang ada Tampaknya sudah Cukup mahal Kita akan coba lihat Dari posisi Price-Nanding ratio-nya Sudah di 409.69 kali PSR-nya di 86.66 kali PBV-nya Di kisaran 17 poin Di 7.0 kali Sementara PCFR-nya Di 119.48 kali Kombinasi secara fundamental Teknikal Dan juga dari sisi valuasi Dan semoga Dan semoga Dari kisaran 17 poin Dari kisaran 17 poin Terima kasih.